KPU Denpasar telah mengumumkan daftar calon sementara. Saat ini, tahapan masih dalam masa menerima masukan dan tanggapan masyarakat atas pengumuman daftar calon sementara yang sudah diumumkan oleh KPU Denpasar pada tanggal 19 Agustus lalu. Ketua KPU Denpasar mengatakan, tercatat 484 bacaleg telah terdaftar dari 18 partai politik dan tersebar pada 5 dapil yang ada di kota Denpasar. Saat ini, KPU masih melakukan rekapitulasi dari tanggapan masyarakat terkait daftar calon sementara. Jadi per tanggal 19 sampai dengan tanggal 23 Agustus kemarin kami sudah mengumumkan melalui laman atau melalui website kami, melalui media elektronik radio, kemudian memasang pengumuman di topan kantor, kemudian juga melakukan proses pengumuman di media cetak atau harian cetak yang terbit secara lokal di daerah Bali. Jadi sampai dengan saat ini, sampai dengan tanggal 28 hari ini, kami menerima atau memberi ruang waktu untuk masukkan tanggapan masyarakat. Jadi kami mohon agar kiranya masyarakat dapat menyampaikan masukan atau tanggapan terhadap pengumuman DCS yang sudah kami lakukan, terutama yang menyangkut pada hal-hal berkenaan dengan syarat calon. Jadi misalnya terkait dengan pekerjaan. Setelah menerima masukan dan tanggapan masyarakat terkait DCS, selanjutnya KPU Kota Denpasar akan melakukan klarifikasi ke partai politik terkait masukan dan tanggapan tersebut hingga 14 September 2023 sebelum nantinya penetapan daftar calon tetap.